Ibu jadi istri nih, cuma melayani satu orang itu suami, makannya, minumnya, layani, semua mati masuk surga. Suami kerja, nafkahnya dikasih istrinya, ada anak-anak nanti dididik, masuk surga kalau meninggal. Apa kata Nabi SAW, tidak ada wanita yang menjaga lima waktu sholatnya, gak disebutin sholat sunnah ya. Sunnah tambahan nih, lima waktu sholat saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 10 menit siap sholat. Cuma 50 menit, kurang dari 1 jam sehari. Berpuasa Ramadhannya, gak disebutin puasa Senin Kamis, itu tambahan, puasa wajib. Dan mentaati suaminya, padahal yang ma'ruf, apa yang suaminya minta minum, minta ditemanin, minta ngobrol, itu aja. Kecuali pada saat dia meninggal dunia, boleh masuk pintu surga, 8 dia pilih yang mana dia mau. Makanya syaitan selalu menggoda seorang istri agar bangkang sama suaminya, membangkang. Membangkang. Kata Nabi SAW, iblis punya sinyasana di lautan. Dia ingin menyerupai Allah. Dan tidak mungkin dia bisa menyamai Allah, karena Allah punya sinyasana di atas air. Setiap hari anak cucunya melapor si fulan, si fulan, si fulan, saya baru buat orang berkelahi, saya baru buat orang minum khamur, saya baru buat orang berzina. Amai iblis dianggap biasa. Nanti ada satu yang datang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Apa yang terjadi? Amai iblis diambil, dirudukin sebelah sinyasana, berhenti tugas. Cukup bagi iblis. Kalau satu rumah tangga dirusak, bercerai, itu sudah prestasi tertinggi bagi syaitan. Makanya kata ulama apa? Kalau di luar rumah kita digoda syaitan 10, dalam rumah bisa 1000. Terima kasih telah menonton!